Aksi saling pukul buarnai penangkapan lima penyusup dalam aksi mahasiswa dari Aliansi Perjuangan Demokratik di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara ribuan buruh beruncuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Saling dorong hingga Adu Jotos tidak terhindarkan saat polisi berupaya menangkap paksa sejumlah pemuda yang menyusup dalam barisan peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Demokratik memperingati hari buruh di jalanan di Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan tidak terbendung saat mahasiswa terus menghalangi petugas yang disangka hendak menangkap rekan mereka. Lima pemuda penyusup dari kelompok anarko ditangkap polisi. Kelima pelaku disinyalir hendak berbuat anarkis dengan menggunakan barisan mahasiswa yang beruncuk rasa. Dari tangan para pelaku petugas mengembangkan ketapel dan bom molotov. Sementara itu ribuan buruh yang tergabung dalam aliansi buruh Jawa Tengah beruncuk rasa dengan mengepung kantor Gubernur Jawa Tengah di jalan pahlawan Semarang yang telah dipasang kawan berduri. Dalam orasinya, Masaburu menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyelsarakan buruh. Masaburu juga meminta pemerintah menolak RUU Kesehatan dan Reforma Agraria serta menyeluruhkan pilih Presiden 2024 yang pro pekerja. Tim Liputan Ainews melaporkan.